Intro Ya teman-teman semua Kembali lagi dengan Mekar Komputer Dan di video kali ini kita akan merakit PC Gaming, ini merupakan video yang pertama kita Yang mengenai merakit komputer Ini kita akan merakit PC Gaming Memakai prosesor Core i7 Ini sudah memakai item-item yang standar dalam memainkan game Ini bisa juga untuk memainkan game-game yang berat Ada pun item-item yang kita gunakan Teman-teman bisa lihat disini Disini part yang kita gunakan dalam merakit PC Gamingnya Disini ada casing Casing kita menggunakan Imperion Neo 507 Sudah bisa lihat Nanti kita akan langsung buka untuk case-nya Ini sudah menggunakan RGB Ini tiga ada lampu RGB-nya untuk bagian front Dan bagian belakang ada juga satu lampu RGB-nya Front 3 Yang atas ada juga ya teman-teman ya Nanti kita akan lihat langsung Dan kita menggunakan MSI dengan seri H30M Ini sudah mendukung gen 8 dan 9 Karena untuk seri diatasnya Dia H50M Pro Dia hanya mendukung gen ke-10 Tidak mendukung prosesor generasi ke-7 Dan yang lain Yang tidak kalah pentingnya disini ada prosesor Kita menggunakan Core i7 9700V Kita menggunakan prosesor ini Kenapa kita menggunakan ini Karena untuk prosesor ini harganya terjangkau Tetapi bisa untuk memainkan game-game yang berat Kalau untuk seri gen ke-10 dan ke-11 Itu harganya masih sekitar 6 jutaan atau 7 jutaan Masih tinggi ya Kita pakai yang ini saja Dan yang lainnya disini ada VGA-nya Untuk grafisnya kita menggunakan GeForce GTX 1050 Ti Yang sudah OCV1 Kita menggunakan yang OC-nya Yang seri OC Karena lebih Untuk spekifikasinya lebih bagus untuk seri ini Ini 4GB dan DDR5 ya Sudah memakai DDR5 Untuk RAM-nya disini ada merek Furi Merek Furi 2 channel 8 dan 8 disini ya Kita pakai 16GB Merek Furi Fan coolernya Ini yang paling penting untuk mengatur Suhu dari prosesor itu Karena kalau kita menggunakan Fan cooler yang biasa Yang bawaan dari mainboard Yang standar itu maka Kurang bagus lah dalam kita Merakit untuk PC gaming ini Kita pakai yang ini tadi saja Yang merek Infinity Storm Sudah RGB juga Untuk sistem operasinya Kita menggunakan SSD Merek PC Pro Dengan ukuran 256GB Ini ya untuk SSD-nya Untuk sistem operasinya Nanti kita install ke SSD yang ini Dan untuk datanya Seperti biasa Kita menggunakan harddisk Dengan kapasitas 2 TB Karena ini untuk keperluan editing dan game Saya hanya menggunakan kapasitas 2 TB saja Ini sudah cukup Tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar Ukuran standar Kita menggunakan merek WD Blue Untuk harddisk Itu saja yang lain Monitor yang kita gunakan Ada merek Samsung Coba ambil Oke ini monitornya Kita pakai yang merek Samsung Yang sudah Cove Ya teman-teman semua Sekarang kita akan mulai Merakit PC Gaming Core E7 yang tadi Ini casing yang sudah Kita buka Dari kotaknya Ini bentuk dari Penampakan dari Casing Imperion 507 Ini di depannya ada Glass Kaca Disini ada juga Fan RGB-nya Langsung dikasih Kita dapatkan fan RGB Sebanyak 3 biji Di belakangnya Disini ada Satu ya Disini Yang untuk bagian belakangnya Oke langsung saja Kita buka dulu Kita lepas-lepas dulu Casing belakangnya Kalau untuk merakit PC Yang paling penting Kerapian Jangan sampai ada Kabel-kabel yang bertabur Yang tidak jelas Yang membuat Tidak enak Dilihat ya Oke disini Untuk bagian depannya Kita buka dulu Untuk glass Yang ini Ini terbuat dari Kaca Teman-teman Hati-hati Jangan sampai Jatuh Memang kaca Asli ini Oke kita Pindahkan dulu Untuk Kacanya Iya Saya taruh Di bawah dulu Ini sudah Ada dapat juga Untuk Bautnya Sudah ada Di dalam Casingnya Oke Disini Bagian belakang Bagian belakangnya Iya Ini Disini Disini ada Untuk Harddisknya Untuk posisi Harddisknya Disini Tinggal buka Saja Yang ini Posisi Harddisk Disini Untuk bagian Full supply Tariknya Oke Tinggal Ditarik Aja Keatas Ya Kayaknya Saya Tadi Tinggal Ini Force Apanya Kita Menggunakan Power Up Dengan Kemampuan 550 Watt Ini Sudah RGB Juga Kita Pakai Yang ini Karena Harganya Lumayan Murah Tapi Kualitasnya Bagus Juga Kita Cari Cari Harganya Standar Saja Oke Langsung Saja Kita Pasang Dulu Power Supply Ini Yang pertama Pasang Dulu Untuk Power Nya Dulu Saja Juga Dulu Peri 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 ya Sudah sekarang kita lanjut kita pasang untuk harddisk nya disini harddisk kita menggunakan dua untuk sistemnya kita pakai yang SSD dengan PC Pro nya 256 untuk datanya saya pakai yang yang WD saja sudah cukup kita pasang dulu untuk SSD nya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah kita pasang harddisk nya sekarang kita posisikan untuk kabelnya dulu nanti kita samakan dulu selanjutnya pasang mainboard nya berarti posisi kabelnya sebelah sini saya masukkan dulu oke teman-teman jangan lupa mengencangkan baut yang kuning ini untuk dudukan dari mainboard nya oke sekarang kita ambuh kita pasang dulu mainboard nya ini mainboard MSI hai terima kasih 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 ucap untuk dzisiaj ok sekian kalau sudah sekarang kita pasang untuk fancullernya yang mana kita menggunakan Strom Infinity sudah RGB juga untuk pencolernya ya teman-teman ini teman-teman harus pasang dulu untuk pencolernya untuk dudukannya ini tinggal di jepis saja ya untuk posisinya disesuaikan karena ini bentuknya besar ini ya untuk pencolernya kalau kita menggunakan pencolernya otomatis suhu yang berada pada prosesor ini efesien kalau kita menggunakan yang yang pencolernya infinity ini karena kualitasnya sudah bagus dari yang bawaannya oke karena ini ukurannya besar maka kita pasang dulu untuk memorinya untuk RAMnya ya ini dia menggunakan dua celnya kita pasang dulu oke lanjut kita pasang fan coolernya kita berikan sedikit pasta ada rambut nih pastanya ada rambut oke setelah sudah kita buat pasta yang ini ada ada terdapat dua buah kabel ini untuk kabel power dari fan coolernya yang satu lagi untuk kabel RGB nya untuk lampunya oke kita pasang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah kita pasang semua kabelnya sudah kita atur semua untuk kabelnya kita posisikan untuk sebelah belakang kayak gini jadi tidak mengganggu dari tampilan untuk bagian dalamnya ini tidak ada kabel ini ada cuman cuman beberapa biji ya posisinya seperti ini sudah rapi nanti kita rapikan saja untuk cache bagian belakangnya biar bisa ketutup rapat kabelnya kabelnya seperti ini sudah semua usb 3.0 2.0 untuk kabel power yang 12 volt ke CPU nya jangan lupa disini untuk kabel powernya sudah semua oke yang terakhir kita pasang untuk video untuk video nya kita paskan dulu oke kalau sudah pas kita tekan ya oke sudah kita pasang kita pasang bautnya untuk video nya disini oke selesai sudah kita pasang semua sekarang kita rapikan lagi untuk kabel bagian belakangnya kita rapikan kita menggunakan kabel T ya biar rapi kita jepit oke sudah rapi oke sudah rapi dan ssd nya selamat menikmati ini terdapat dua harddisk kita untuk sata yang pertamanya kita pasang ke ssd-nya karena sistem operasinya kita pakai ssd ssd sata satunya kita pasangkan ke ssd dan sata dua untuk harddisk ya kita lihat posisinya yang pas ya sebelah sini sata saya dua sini untuk sata dua misalkan ini ssd loku sebelah sini lepasin dulu eh ambil jalur yang enak di sebelah sini saya tanda yang ssd Ssd siapa saja satu ssducar dua untuk harddisknya dukung Oh hopefully ngebotnya perlu kita pasang dulu botnya bỏ đêm nó không có gì Terima kasih telah menonton! 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 Kita matikan dulu! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!